Nah kalimat mendukakan roh kudus ini diapit oleh dua kelompok tarangan yakni ayat 26-29 kemudian ayat 31-32 karena ayat 30 ini terletak di tengah-tengah antara dua tarangan itu dan kita tahu saudaraku bahwa Efesus Pasar yang keempat ayat 26-29 itu menasehatkan kita supaya jangan marah dan kemudian berbuat dosa jangan mencuri, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut kita dan setelah itu di ayat 30 dituliskan jangan mendukakan roh kudus jadi sebelum kalimat jangan mendukakan roh kudus ada nasihat-nasihat larangan-larangan jangan marah, jangan mencuri jangan ada perkataan kotor kemudian dikatakan jangan mendukakan roh kudus maksudnya adalah kalau kita melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut dari ayat 26-29 maka kita mendukakan roh kudus dan kemudian di ayat 31-32 setelah ayat jangan mendukakan roh kudus ini dikatakan kita harus membuang segala kepahitan membuang kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah kenapa kita tidak boleh melakukan hal tersebut karena itu mendukakan roh kudus mengapa mendukakan roh kudus ini? diapit oleh dua kelompok larangan-larangan sebab inilah merupakan motivasi kita agar jangan melanggar larangan-larangan tersebut jangan melakukan hal-hal tersebut motivasi kita yaitu kita tidak mau mendukakan ala roh kudus nah setoraku disinilah perbedaan di dalam etika Kristen jadi etika Kristen itu berbeda dengan etika moral di dalam dunia ini semua agama akan melarang umatnya berbohong semua etika dalam dunia ini akan memberitahu manusia supaya jangan sampai kehilangan kesabaran dan bahwa mereka harus selalu bisa mengendalikan diri dan berdisiplin etika dalam dunia ini dan agama-agama akan mengajarkan supaya manusia jangan mencuri jangan mengucapkan kata-kata kotor manusia harus baik manusia harus dermawan semua agama mengajarkan hal itu dan semua etika mengajarkan akan hal tersebut tetapi saudaraku tidak ada satupun agama di dunia ini tidak ada satupun ajaran etika di dalam dunia ini yang mengatakan jangan mendukakan roh kudus sebagai alasan sebagai dasar kenapa kita tidak boleh melakukan hal-hal jahat dan berdosa tersebut nah inilah yang membedakan saudara dan saya dengan orang-orang yang belum percaya jika mendukakan roh kudus bukan menjadi dasar dari etika kita maka kita bukan Kristen kita tidak sedang menerapkan kekristanaan moral ajaran Kristen jadi saudaraku moralitas kita berpusat pada kalimat dalam Efesus pasal yang keempat ayat 30 ini jangan mendukakan roh kudus apakah seluruh hidup saudara berpusat pada kebenaran ini apakah ini inti dari seluruh pandangan saudara pandangan kita tentang perilaku kita sehari demi kesehari dan kita melangkah lebih jauh lagi larangan agar jangan mendukakan roh kudus ini merupakan jantung dan syaraf serta pusat dari doktrin pengudusan kalau kita perhatikan seluruh seruan porus agar jangan mencuri jangan berkata-kata kotor jangan ada kegeraman jangan ada pertakaian maka nasihat itu bukan hanya sekedar untuk menjaga standar Kristen bukan hanya sekedar itu itu bukan hanya sekedar sebuah tataran hukum Paulus juga tidak memberikan larangan itu demi kebaikan orang Kristen dan demi keuntungan kita setelah hal ini berbeda sekali dan bertentangan sekali dengan motivator-motivator modern dimana mereka mengajarkan supaya kita mesti jujur untuk apa untuk mendapatkan keuntungan kata mereka kita harus jujur dalam berbisnis supaya apa supaya kita dipercaya sama orang sehingga bisnis kita akan dipermudah ya kita akan lebih dipermudah rejekinya kita mesti menjadi orang baik supaya rejekinya itu mudah apakah saudara sedang dikuasai oleh dosa tertentu kata mereka apakah saudara sedang dikuasai oleh tingkah laku yang buruk yang tertentu ayo datanglah ke klinik counseling dan akan membantumu untuk menangani dosa-dosa yang membuat kalian sedih yang membuat saudara sedih nah itu motivator-motivator atau etika-etika dunia itu cara dunia cara motivator untuk mendorong manusia untuk hidup baik tetapi ini bukan cara alkitabia atau hidup di dalam pengudusan itu tidak dimulai dengan diri kita dan juga bukan dalam istilah tentang diri kita sendiri saudara ku kita tidak melanggar hukum bukan demi keuntungan kita bukan kita gak melanggar akan harangan harangan Tuhan bukan demi kebahagiaan kita itu bukan motivasi pengudusan dan itu bukan motivasi etika Kristen memang semua hal-hal yang jahat itu buruk bagi kita pasti buruk dan bagus kalau kita menghindari itu tetapi motivasi untuk tidak melakukan hal-hal yang jahat itu bukan berdasarkan kepada diri kita hal yang menjadi dasar atau motivasi sehingga kita mentaati hukum Allah dan tidak melanggar hukum Allah adalah demi kemuliaan kemuliaan Tuhan motivasinya adalah jangan mendukakan roh kudus Efesos 4 ayat yang ke-30 dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah yang telah mematrekan kamu menjelang hari penyelamatan nah inilah cara Kristiani inilah cara arkitabia dalam memandang proses pengudusan kita hingga semakin hari kita semakin kudus semakin suci semakin menyenangkan hati Tuhan kita tidak melanggar bukan untuk diri kita tetapi demi dia demi Allah demi kemuliaan Tuhan karena kita tidak mau mendukakan roh kudus jadi saudara pengudusan kita hidup saudara perilaku saudara itu akan selalu menjadi realisasi dari hasil dari apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita pengudusan kita diproses dengan sebuah motivasi untuk kemuliaan Tuhan dan keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan dan hal yang diajarkan adalah bahwa ketika kita melanggar perintah Tuhan maka itu mendukakan roh kudus dimana di dalamnya orang-orang percaya kita ini sudah dimatraikan sampai hari penebusan jadi saudara roh kudus telah diberikan kepada kita dan dia berdiam di dalam kita tidak ada orang Kristen tidak ada orang yang menjadi Kristen kecuali roh kudus ada di dalam dirinya firman Tuhan mengatakan dalam Roma 8 ayat yang ke-9 tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan di dalam roh jika memang roh ala diam di dalam kamu tapi jika orang tidak punya roh kristus ia bukan milik kristus jadi kalau kita tidak memiliki roh kudus kita bukan orang Kristen roh kudus berdiam di dalam diri kita tubuh kita adalah baik roh kudus oleh sebab itu jangan mendukakan roh kudus dengan dosa-dosa kita sudah mungkin timbul pertanyaan dalam pikiran kita apakah ala roh kudus dapat dibuat berduka cita bukan keala itu kekal tidak bergantung pada sesuatu di luar dirinya sendiri di ada sebelum waktu sebelum dunia ada dia tidak membutuhkan apapun dia adalah ala yang mandiri lalu kenapa dia bisa dibuat berduka cita oleh kita kalau dibandingkan dengan diri kita maka kita ini sangat mudah sekali dibuat berduka cita dengan apa yang ada di luar kita saudara dan saya adalah makhluk yang terus menerus terpengaruh oleh hal-hal yang terjadi di sekitar kita dan kita bisa dibuat berduka cita oleh sekitar kita ketika sesuatu yang terjadi di luar diri kita misalnya anak kita sakit atau misalnya sesuatu terjadi atas negeri ini kita berduka tapi Tuhan adalah ala yang mandiri kenapa Paulus mengatakan jangan mendukakan roh kudus kan ala tidak bergantung kepada sesuatu di luar dirinya sendiri bagaimana ini bisa dipahami ala roh kudus adalah ala yang mandiri yang tidak bergantung kepada sesuatu di luar dirinya sendiri tetapi firman Tuhan berkata bisa didukacitakan oleh umatnya sedangku bagaimana ini bisa dipahami sedangku dalam pengertian tertinggi kita tidak bisa menyatukan dua hal ini ini merupakan misteri yang besar yang berada di luar pemahaman kita tetapi dalam terang dan dalam definisi penembusan kita bisa memahami hal tersebut di dalam penembusan Tuhan itu seolah-olah telah membungkuk bukan seolah-olah tapi dia membungkuk ke tingkat kita dan ini menyatakan belas kasihan Tuhan dia menjadi manusia dia telah datang untuk tinggal dan berdiam di dalam kita di tengah-tengah kita dan oleh sebab itu maka kita dapat mendukakan dia karena dia hadir bersama-sama dengan kita dia membungkuk ke tingkat kita nah di dalam keselamatan Allah itu sudah menempatkan dirinya ke dalam hubungan dengan kita sehingga memungkinkan bagi kita untuk mendukakan dia untuk mengecewakan dia singkatnya adalah saudara hubungan kita dengan Allah pada saat ini ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan adalah hubungan kasih hubungan kasih dan karena relasi kita dengan roh kudus adalah sebuah hubungan kasih maka kita bisa mendukakan roh kudus siapa yang paling mudah membuat suami berduga istrinya atau sebaliknya siapa yang paling mudah membuat istri berduga suaminya karena ada hubungan kasih demikian juga dengan hubungan kita dengan Allah itu hubungan kasih dan kita dapat membuat Allah roh kudus berduga kita ketika saudara berbuat dosa maka hal yang paling saudara mesti sadari bukanlah bahwa saudara sudah melakukan apa yang salah bahkan telah melanggar hukum Allah itu memang melanggar hukum Allah tapi hal yang seharusnya betul-betul menyusahkan saudara adalah ini Efesus 4 ayat 30 bahwa saudara sudah melanggar kasih Allah untuk saudara saudara sudah mendukakan Allah roh kudus itu yang harusnya yang paling kita sesali hubungan kita dengan roh kudus adalah hubungan pribadi roh kudus bukan sebuah pengaruh bukan roh kudus bukan sebuah kekuatan tapi pribadi hingga hubungan kita dengan dia adalah hubungan pribadi kita berrelasi dengan dia dalam relasi pribadi dan karena relasi kita dengan roh kudus adalah sebuah relasi pribadi maka kita bisa mendukakan roh kudus saudara tidak bisa mendukakan pengaruh, tidak bisa saudara hanya bisa mendukakan seseorang saudara tidak bisa melukai suatu kekuatan, tidak bisa saudara hanya bisa menyakiti seseorang dia bisa kecewa pada kita dan prinsip tidak bisa dikecewakan, prinsip hanya pribadi yang bisa dikecewakan kita berada dalam sebuah relasi pribadi dengan roh kudus dia ada di dalam kita dia tinggal dalam kita dimanapun kita berada dia ada beranak ini tidak bisa diterapkan pada orang-orang non-kristen tidak bisa orang non-kristen tidak bisa memakai dasar ini untuk tidak berbuat dosa, mereka tidak bisa berkata seperti ini, saya tidak mau melanggar larangan Tuhan karena itu mendukakan roh kudus tidak bisa mereka tidak bisa melakukan menerapkan konsep itu karena apa karena roh kudus tidak ada di dalam diri mereka orang non-kristen orang yang tidak percaya dapat menolak roh kudus tapi tidak bisa mendukakan roh kudus mereka tidak bisa mendukakan roh kudus karena tidak ada relasi pribadi antara mereka dengan roh kudus kita bisa mendukakan roh kudus karena ada relasi pribadi relasi kasih kita dengan roh kudus itulah sebabnya saudaraku maka pengundusan saudara itu unik kita dibentuk semakin hari semakin serupa dengan kristus untuk tidak melanggar larangan-larangan Tuhan pengundusan kita itu unik pengundusan kita itu berbeda dengan dunia ini kita tidak melanggar hukum karena satu alasan yang begitu besar yakni karena kita punya hubungan pribadi dengan ala roh kudus kita punya hubungan kasih dengan ala roh kudus oleh sebab itu kita tidak mau mendukakan roh kudus kita tidak mau mengecewakan dia kita tidak mau membuatnya sedih sedang hari kita mulai hari ini kita bertumbuh dalam kekudusan kita tidak melanggar hukum-hukum ala bukan demi kebaikan kita bukan demi kesenangan kita bukan demi kebahagiaan kita bukan demi supaya semua dilancarkan tapi kita tidak melanggar hukum-hukum ala itu karena kita tidak memendukakan hati Tuhan yang sudah begitu mengasihi kita yang telah datang kristus menembus kita dan memberikan roh kudus yang tinggal dalam diri kita roh ala tinggal dalam diri kita dan ada relasi kasih antara kita dengan dia dan itulah dasar kenapa kita tidak melanggar hukum-hukum ala karena kita tidak mau mendukakan hati roh kudus amin selamat menikmati terima kasih